Halo semuanya, kali ini aku mau mereview Binasarana Renkar dan Satong Jadi ceritanya aku mau pulang ke Brebes dan aku mempercayakan transportasinya ke Binasarana Renkar dan Satong Seperti yang teman-teman lihat, mereka juga melayani sewarian, bulanan, tahunan, paket wisata, dan lain sebagainya Nah, di sebelah kanan ini ada tempat untuk menunggu Di sebelah kiri ini ada mobil-mobil yang akan dipakai untuk tujuan Depok, Tegal, Depok, Bandung, dan lain sebagainya Jadi sambil menunggu, aku mau videokan tempat Binasarana Renkar dan Satong Agar teman-teman bisa melihat atau teman-teman yang butuh untuk kepergian transportasinya bisa menggunakan Binasarana Renkar dan Satong Nah, ruang tungunya juga sangat luas ya, disini ada kantin juga Sambil menunggu bisa sambil makan, sambil ngemil Disini juga lengkap fasilitasnya, ada kamar mandi, ada musola, kemudian ada kantornya juga Jadi disini juga bisa memesan tiketnya, bisa buy online, bisa traveloka, bisa menghubungi nomor yang sudah saya tulis juga Dan juga bisa beli tiketnya langsung disini Ini yang sedang jalan itu Pak Supirnya Nah, ini aku mau menuju kantor Binasarana Renkar dan Satong Jadi bagi teman-teman yang tidak bisa membeli online, bisa beli disini juga tiketnya ya Secara langsung disini Ini adalah musolanya Teman-teman juga bisa menunggu di kantor Apabila tidak mau menunggu di ruangan kantin tadi Ruang tungunya juga nyaman, ada sofa di sebelah kirinya Oke Oke, ini aku sudah mau berangkat Dan disini Mas Kiki sedang membukakan pintu mobilnya Dan aku minta izin untuk bisa memvideokan bagian dalamnya Oh iya, Mas Kiki ini adalah anak dari pemilik Binasarana Renkar ini Disini ada sopirnya Mobil ini muat sekitar kurang lebih 16 orang Sangat komfortabel, tempat duduknya nyaman Disini ada TV, tentunya ada AC Seperti yang teman-teman lihat disini Kursinya seperti ini Bagian dalamnya dan ini bagian depan mobilnya Dan ini aku sudah mau berangkat Menuju tempat tujuanku Depok Tegal Dan sebelum pulang aku foto dulu dengan pemiliknya Pak Didi sama Mas Kiki Sampai jumpa di video selanjutnya